Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Usai lawatan ke Turki, Ransilegon FC mendapatkan kabar bagus. Salah satu pemainnya diminati oleh pelatih Konya Spur 1922 Turki. Kabar tersebut dibenarkan oleh manajer Ransilegon FC, Hamka Hamzah. Pelatih Konya Spur 1922 berminat dengan salah satu pemain Ransilegon FC, Riva Lastori. Tulis Hamka Hamzah di akun Instagram tersebut. Hamka Hamzah mengatakan, tidak menutup kemungkinan, Riva Lastori bakal menjalani debutnya di Konya Spur 1922 pada tahun depan. Dan lawatan Ransilegon FC tidak sia-sia, karena ada pemain kami yang diminati, sambung Hamka Hamzah. Seperti diketahui, klub sepak bola milik presenter Raffi Ahmad, Ransilegon FC, belakoni tur ke Turki, sebelum menghadapi musim kompetisi Liga 2 BRI Indonesia 2021-2022. Riva Lastori adalah pemain muda Borneo FC. Namun dirinya jarang diberi kesempatan bermain di klubnya dan lebih sering dipinjamkan ke klub lain. Riva Lastori juga dikenal sebagai pemain spesialis promosi. Karena dua kali secara berturut-turut, dirinya mampu mengantarkan PSIS dan Paslemen naik kasta ke Liga 1. Jika Rival gabung ke klub Turki, ini merupakan kemajuan bagi sepak bola Indonesia karena semakin banyak pemainnya yang merumput di Liga-Liga Eropa. Nah, akankah Rival Lastori benar-benar akan bergabung ke klub Turki? Mari kita debatkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time. Terima kasih telah menonton!